Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat sederhana Dan sering tidak disadari Yaitu mengenai beberapa khasiat Air cucian beras dalam dunia supranatural Kebanyakan dari kita Pasti pernah melakukan yang namanya menanak nasi Entah dengan memakai rice cooker Ataupun menggunakan dandang dan katel panci Namun yang jelas Ketika kita hendak melakukannya Pasti kita akan mencuci berasnya terlebih dahulu Air cucian beras yang pertama kali Atau di dalam bahasa jawanya Disebut dengan banyu lari Menurut nenek moyang Memiliki suatu kekuatan gaib semesta Yang bisa menjadi perantara manusia Untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang maha kuasa Berikut ini akan kita ulas Mengenai beberapa manfaat atau khasiat air cucian beras Dalam dunia supranatural Yang pertama adalah Memiliki keutamaan untuk membuka aura wajah yang tertutup Ketika aura wajah kita tertutup Hal itu akan membuat wajah menjadi terlihat gelap Banyak pikiran Dan seolah-olah selalu terlihat susah tidak bahagia Aura wajah yang tertutup Memang tidak memiliki efek langsung Yang dapat dirasakan oleh fisik Namun jika hal tersebut dibiarkan Dalam waktu yang lama Dampaknya akan sangat luar biasa Secara emosional dan juga mental Memiliki aura wajah yang tertutup Akan membuat kita menjadi orang Yang selalu dijauhi oleh rezeki Sehingga apapun usaha Dan pekerjaan yang kita lakukan Akan berujung pada kegagalan Bahkan terkadang justru nombok atau rugi Bagi yang masih single Juga akan membuat jodoh menjadi menjauh Tidak peduli secantik atau seganteng apapun kita Jika aura wajah sudah tertutup Maka kemungkinan besar akan tertutup pula jalan jodohnya Semua hal negatif ini bisa kita singkirkan Dengan menggunakan air cucian beras Caranya yaitu ambil air cucian beras yang pertama Campur dengan sejumput bebuk kayu manis Kemudian oleskan seluruh wajah Dan bilas setelah 15 menit Lakukan terutama pada waktu pagi hari Hasil air cucian beras Akan membuka aura wajah kita yang tersumbat Sedangkan kayu manis akan membuat aura Menjadi wangi dan memikat Hasil gaib air cucian beras dalam dunia spiritual Urutan yang kedua adalah Sebagai sarana penglaris dagangan Jika kita adalah seorang yang bekerja sebagai pedagang Maka air cucian beras yang pertama Juga bisa dimanfaatkan Sebagai media untuk penglaris dagangan Dan hal ini bukanlah suatu kemusrikan Karena di dalamnya justru akan melibatkan berbagai doa Dan kepasrahan diri kepada Tuhan pencipta alam Keajaiban air beras selain bisa menetralkan energi negatif Juga memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai doa Yang dibacakan kepadanya secara ajaib Doa tersebut akan diserap dan dipancarkan kembali secara berlipat-lipat Selama beberapa periode waktu tertentu Cara membuat penglaris dengan air cucian beras adalah Dengan menempatkan air cucian beras yang pertama kali pada sebuah ember atau baskom Kemudian bacakanlah doa untuk meminta rezeki Sesuai dengan keyakinan kita Ada pun doa yang kita panjatkan Kita meminta kepada Allah Dan bacakanlah doa-doa khusus Untuk memikat Dan khusus untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun yang lebih utamanya Jangan lupa kita bacakan solawat Melalui air cucian beras tersebut Misalnya adalah Solawat tibbil kulub Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Tibbil kulubi wadawaiha Wa afiatil abdani wa sifaiha Wa nuril abasuri wadiaiha Wa ala ahlihi wa sahbihi wa salim Ingatlah Bahwa semakin kuatnya dan keyakinan kita Maka akan semakin besar pula efek yang akan ditimbulkan Kemudian dengan memakai tangan kanan Kita bisa mencipritkan air beras yang sudah dibacakan doa tadi Ke semua sudut warung Pintu depan Etalase Dan berbagai tempat lain Kecuali di area WC atau kamar mandi Dan ritual ini dilakukan setiap kali kita hendak membuka warung atau toko tersebut Hasiat air cucian beras dalam dunia spiritual urutan yang ketiga adalah Sebagai salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keturunan Pada zaman dahulu ketika ada orang tua mendapati anaknya sudah menikah Tidak kunjung diberikan ngomongan Mereka akan menyarankan untuk meminum air cucian beras yang pertama kali Sebagai salah satu ikhtiar agar segera hamil Menurut ilmu medis Air cucian beras mengandung banyak nutrisi Dan vitamin yang sangat bermanfaat Dan bisa mendukung suatu program kehamilan Namun sayangnya Kondisi beras pada zaman dulu dan sekarang sangatlah jauh berbeda Tidak seperti zaman sekarang Beras pada zaman dulu masih sangatlah murni Artinya tidak terpapar oleh berbagai polusi dan obat-obatan pembas mihama Sehingga masih sangat aman untuk diminum air cuciannya Akan tetapi Jika kita memang benar-benar ingin melakukan ikhtiar ini Maka pilihlah beras dari jenis beras organik Beras ini memang cenderung lebih mahal Namun juga akan lebih aman Jika diminum air cuciannya Gunakanlah air mata agar kita terhindar dari sakit pencernaan Dan jangan lupa untuk berdoa kepada yang maha kuasa Agar ikhtiar tersebut bisa membuahkan hasil Kegunaan air cucian beras dalam dunia spiritual Urutan yang keempat adalah Sebagai penarik keberuntungan Dan peluntur energi negatif Untuk mendapatkan manfaat yang demikian Maka mandilah dengan air yang sudah dicampur dengan air cucian beras Caranya adalah Kita bisa merendam satu cangkir beras dalam segayung air Diamkan selama setengah jam Lalu saring dan ambil airnya Campurkan air beras tersebut dengan seember air untuk mandi Basahilah seluruh tubuh Termasuk rambut juga kepala Dan terakhir Keringkan badan kita tanpa dibilas sebelumnya Mandi air cucian beras paling baik dilakukan Pada saat subuh atau pagi hari Karena pada waktu itu adalah Waktu dimana rezeki alam semesta sedang tinggi-tingginya Dan jika ritual ini sering dilakukan Maka selain akan mendatangkan keberuntungan Juga akan meleburkan energi-energi negatif Yang ada pada tubuh kita Hasil air cucian beras dalam dunia supranatural yang kelima adalah Sebagai pagar gaib suatu rumah ataupun warung Sesuaikan jumlah beras dan air dengan luas bangunan yang akan dipagari Jika tempatnya memang agak luas Sebaiknya perbanyak jumlah beras dan airnya Hal itu agar pagar gaib yang diciptakan bisa memiliki kekuatan yang maksimal Air cucian beras untuk pagar gaib akan lebih dahsyat energinya Jika kita campur dengan garam grosok Atau bisa juga dengan daun kelor Maupun daun bidara yang sudah dihaluskan Hal tersebut akan menciptakan pagar gaib yang berlapis-lapis Sehingga tidak akan mudah ditembus oleh energi negatif Ramuan tersebut kita tuang di depan toko atau rumah Dengan gerakan seperti orang yang sedang membuat batas pagar Kemudian sisanya kita cipratkan Atau semprotkan pada sudut-sudut di dalam rumah Meskipun ramuan tersebut sudah memiliki kekuatan alami dari semesta Tetap akan lebih baik jika dilambari dengan suatu doa dan niatan Oleh sebab itu memohonlah kepada Allah Agar kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan selamat dari gangguan-gangguan metafisika Karena kelima ritual tersebut memakai energi alami dan semesta Maka khasiatnya tidak bisa dirasakan secara instan Namun harus dilakukan secara rutin dan penuh dengan kesabaran Selain itu ritual ini juga tidak akan berguna Jika dilakukan oleh kaum perempuan yang sedang datang bulan Demikianlah 5 khasiat goib air cucian beras Dalam dunia supranatural Semoga menjadi wawasan baru dan membawa manfaat bagi kita semuanya Amin ya rabbal alamin Wallahu alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati